Peran mahasiswa komunikasi penyiaran Islam khususnya win matahari untuk rakyat di rumah. Kedepan memang bisnis yang terbesar adalah tentang kepercayaan, membangun trust, terutama adalah membangun bisnis informasi. Jadi kedepan memang bisnis-bisnis ini akan hadir dan berkembang cukup besar. Nah disinilah mahasiswa KPI bisa hadir. Semua stand by. 3, 2, 1, mulai. Kemajuan di bidang media dan komunikasi telah merambah seluruh aspek kehidupan. Kebutuhan akan sumber daya manusia di bidang media dan komunikasi tidak pernah cukup. Masyarakat membutuhkan sebuah wadah pendidikan yang mampu menjamin ketersediaan tenaga yang berahlak mulia di bidang media dan komunikasi. Jawab kebutuhan masyarakat? Universitas Islam Negeri Mataram membuka program studi yang berfokus pada pembentukan sumber daya di bidang media dan komunikasi. Yang memungkinkan kamu bisa berkarya sembari menyandang gelang mahasiswa. Maka inilah dia. Selamat datang di program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI UIN Mataram. KPI UIN Mataram secara khusus menyediakan 4 bidang keabrian untuk membentuk mahasiswanya menjadi insan handal di bidang komunikasi penyiaran berbasis Islam. Di antaranya, broadcasting televisi, broadcasting radio, public relations, dan jurnalistik. Ditambah kemampuan lain yang memungkinkan kamu bisa menjadi entrepreneur bidang media atau menjadi konten kreator mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, KPI berdiri bertepatan dengan berdirinya Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi pada tahun 1990. Tujuannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya menjadi pribadi yang profesional dalam komunikasi dan penyiaran berbasis Islam. Makna Islam di sini dimasukkan bahwa dalam proses belajar dan mengajar ditanamkan nilai-nilai keislaman. Da'wah tidak dikecilkan maknanya sebagai khatif dan pencerama konvensional saja. Namun segala aspek bisa kita gunakan untuk berda'wah. Jadi di sini mahasiswa dibentuk menjadi insan workester yang profesional dan berakhla burukai. Dalam bidang televisi ada tiga bagian yang harus dijalani. Pertama, pra-produksi, produksi, pas siap produksi. Kita berbicara tentang perencanaan program, editing video, pengambilan gambar, sampai pada tahap penayangan dan marketing. Tantangan terbesar dalam menjadi seorang penyiar adalah membangun citra dan energi positif kepada setiap pendengar hanya melalui suara. Namun jangan khawatir karena di jurusan komunikasi penyaraan Islam UIN Mataram, kami memiliki radio komunitas yang memiliki jangkauan yang sangat luas di frekuensi 107,8 FM radio sinfoni The Voice of Campus. Menjadi seorang public relation berarti kita harus memiliki kemampuan public speaking, organizing, termasuk event organizer. Mengelola konflik dan mampu menjadikan komunikasi sebagai alat pembangunan. Tidak ada produk jurnalistik yang baik tanpa wawasan yang baik dan tidak ada wawasan yang baik tanpa pengalaman dan bacaan yang baik. Di sini kita belajar bagaimana mengelola informasi menjadi produk jurnalistik berupa strike news, hot news, artikel, opini, foto, dan lainnya hingga layak dikonsumsi publik. Melalui kahlian-kahlian yang diberikan, mahasiswa KPI telah mampu berkontribusi dalam dunia kerja semenjak penyandang dalam mahasiswa. Alumni kami telah tersebar di berbagai media besar dan beberapa lainnya memilih untuk menjadi konten kreator mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romyatil Mutmainna, alumni jurusan komunikasi penyiaran Islam. Berkat ilmu komunikasi yang saya pelajari, kini saya mengajar di Pondok Pesantren Nurul Harumain NW Putri Narmada. Terima kasih. Saya Hanapi, saya lulusan KPI tahun 2014 dan sekarang setelah lulus kuliah saya bekerja menjadi seorang freelancer dan sekarang saya juga fokus di membangun channel Youtube. Nama channel saya Hanapi Lombok isinya tentang konten-konten tradisional yang ada di Lombok. Lebih khusus lagi tentang presian dan saya memilih untuk tidak mengikat diri di salah satu media atau di salah satu perusahaan. Nama saya Pugudilan dan SSI, saya adalah alumni komunikasi dan penyiaran Islam KPI, Fakultas Da'wah dan Komunikasi Biaja Mataram secara rebobu Biaja Biaja Mataram. Saya alumni di tahun 2011, pengalaman-pengalaman akumulasi pengalaman dari kampus itulah yang kemudian saat ini terus saya kembangkan. Dan ternyata menjadi seorang jurnal, itu adalah sangat asyik dan maksimal. Itulah sebab mengapa ke depan saya memprediksi bahwa hirusan KPI ini menjadi salah satu hirusan yang paling sangat digunati oleh kalangan mahasiswa. Karena di tengah era globalisasi dan era industrialisasi dan keterbukan informasi pemerik pada saat ini, maka salah satu kuncinya adalah jurnalis menjadi salah satu buluan daripada mahasiswa di masa-masa yang saya kemudian. Mengangkat visi menjadi prodi komunikasi dan penyiasis Islam yang unggul di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2025, KPI saat ini menjadi trendsetter. Program studi komunikasi penyiaran umum dan berbasis Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali, artinya sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Sebentar lagi akreditasi prodi KPI Wilmataram akan menjadi A, yang dari sebelumnya B. Menunjang keberhasilan visi prodi, KPI Wilmataram menyediakan perangkat pembelajaran dengan fasilitas sangat memadai. Kami memiliki laboratorium televisi dengan pelengkapan terbaru, laboratorium radio, sekaligus sebagai radio komunitas yang menjangkau seluruh kota-kotaan pada kanal 17,8 FM. Pempusakaan dengan koleksi ribuan buku, penaga pendidik tolantar belakang doktor, profesor, dan pakar di bidang media. Semua dilakukan demi memberi pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan, agar terbentuk kualitas mahasiswa yang profesional dan tetap lakukan. Mahasiswa KPI yang dikenal dengan kemampuan yang luar biasa dalam bidang dunastik, sehingga pantas untuk diberikan beberapa tugas-tugas yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan fakultas maupun universitas, seperti dokumentasi, penulisan berita, dan event organizer, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan erat dengan kemampuan mereka di bidang jurnalistik dan kehumasan. Mudah-mudahan mahasiswa KPI tetap jaya selamanya. Hidup KPI! KPI Win Mataram setiap tahunnya menerima mahasiswa dengan jumlah terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas mahasiswa dan alumni. Selamat bergabung bersama kami di program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Win Mataram. Selamat berkomunikasi! Selamat berkomunikasi! Selamat berkomunikasi! Selamat berkomunikasi! Selamat berkomunikasi! Selamat berkomunikasi!